Intro Oke guys, sebelum kalian masuk ke videonya Silahkan tekan tombol like, subscribe dan lonceng Oke guys Halo teman teman, kembali lagi bersama saya Kemas Koki Di video kali ini, saya akan menunjukkan Sistem sirkulasi dari kolam saya Kolam saya ini menggunakan sistem sirkulasi flow up Jadi air itu dari bawah air yang dari kolam lewat bawah dan lewat skimmer Dari menuju ke bawah ke bawah chamber lalu dia akan menuju ke atas turun ke chamber 2 Begitu teman teman Jadi flow up itu air dari bawah menuju ke atas maka dia akan turun lagi Sedangkan dari flow down itu dia air dari atas terus menuju ke bawah Nanti ke chamber 2 dia akan lewat atas lagi Begitu teman teman Saya menggunakan flow up ini karena Menurut saya sistem flow up ini lebih cocok untuk kolam minimalis saya ini teman teman Yang kecil dan juga menyesuaikan teman teman Nah Nanti dari kolam dia ini menuju ke chamber 1 Dari bawah ke atas turun lagi ke chamber 2 Naik Turun lagi ke bawah Ke chamber 3 Di chamber 3 kita bisa lihat Oh lebih baik kita lihat langsung saja teman teman Biar lebih jelas Nah ini dia teman teman Ini chamber 1 Nah menuju ke chamber 2 ini Pemisahnya cuma keramik saya menyesuaikan tempat karena tempatnya kecil Kemarin saya mau pakai batah cuma tidak muat di tempatnya sepertinya Ke chamber 2 langsung ke Lalu ke chamber 3 Dari chamber 3 pakai mesin menuju ke atas ini Menuju ke waterfallnya teman teman Dari waterfall ini turun lagi ke kolam Dari kolam menuju ke chamber lagi Lewat bottom drain dan juga skimmer Begitu teman teman sistem sirkulasi kolam saya Untuk media filter sendiri Nanti kita bahas di video selanjutnya teman teman Untuk media filter Yang saya gunakan Nah disini teman teman Bisa kalian lihat Nah ada 2 stop crank Sebenarnya Saya mau buat 3 teman teman Karena tidak muat di tempatnya Makanya cuma saya Kasih 2 Ini stop crank untuk pembuangan chamber 1 Ini stop crank untuk pembuangan chamber 2 dan 3 Saya gabung karena tempatnya sempit teman teman Nah saran saya teman teman Jika kalian ingin menggabung 2 chamber ini Sebaiknya tidak usah teman teman Karena nanti akan repot sendiri Karena dia akan tergabung Kalau dia digabung seperti itu Jadi airnya gak bisa Turun seperti ini Jadi saya akali dengan menutup Lubang yang di chamber Chamber 3 Ini cuma untuk pengurasan sih teman teman Biar lebih mudah Dari chamber Pipa ini menuju ke langsung ke luar Itu teman teman Oke teman teman Itu saja sistem sirkulasi Penjelasan sistem sirkulasi kolam saya Terima kasih teman teman Terima kasih teman teman Terima kasih teman teman